Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat ini sudah lama ya di request, hanya baru sempat saya buatkan Dan next insya Allah saya juga akan buat alat tekuk atau bagel betonnya ya Biar sepaket sama tutorial yang ini Tapi sebelum kita lanjut ke tutorial alatnya, seperti biasa ya Sobat Kreatif Saya akan awali sedikit dengan info pengenalan unboxing atau review powertool pilihan Yang rekomendasi yang semoga bisa menambah wawasan dan manfaat lebih ya untuk semuanya Oke Sobat Kreatif, dan untuk unit powertool yang akan saya ulas dan kenalkan ini Adalah sebuah unit portangan baterai produk terbaru, yang baru rilis juga ya dari Dolis Yang sebelumnya Dolis juga sudah meluncurkan bor serupa dengan tipe BD618 Tapi disini yang akan saya coba ulas atau kenalkan sama Sobat Kreatif semuanya Tipe terbarunya ya, yaitu bor baterai Dolis tipe BD637 Oke, dan apa sih perbedaan mencolok dari tipe sebelumnya dengan tipe yang ini Untuk tipe BD637 ini sudah cordless plus brushless ya Sobat Kreatif Sedangkan untuk tipe sebelumnya sama-sama cordless Hanya belum brushless ya, jadi masih memakai karbon brush Untuk kelebihan bor cordless yang memakai karbon brush dengan yang masih memakai karbon brush itu seperti apa Biasanya sedikit yang saya tahu ya Sobat Kreatif Lebih minim perawatan, daya konsumsi, listrik lebih rendah ya Sobat Kreatif daripada yang masih pakai karbon brush Suara lebih halus dan ringan ketika beroperasi Mungkin karena memakai motor lebih besar ya daripada yang masih pakai karbon brush Dan biasanya juga tahan lama ya Sobat Kreatif untuk usia motornya Dan itu mungkin sedikit kelebihan brushless dengan yang tidak, yang sedikit saya ketahui Oke, dan sekarang kita lihat paket apa saja sih yang kita dapatkan dalam pembelian bor BD637 ini Ketika kita beli bor BD637 ini, kita pastinya sudah mendapatkan bokoper keren ya khas Dolis Buku petunjuk lengkap hanya sayang ya Sobat Kreatif masih teks bahasa Inggris Kartu garansi lengkap yang sudah tidak diragukan ya untuk tiap unit dari Dolis semuanya bergaransi 2 tahun Oke, dan kita juga sudah mendapatkan 2 buah baterai disini ya dalam satu kemasannya Jadi ada cadangannya ya Sobat Kreatif yang bisa kita pakai bergantian Cukup keren ya Karena biasanya bor baterai seperti ini ada jedanya di pengoperasian Tidak seperti bor biasa yang masih memakai kabel ya Jadi memang kita membutuhkan beberapa baterai cadangan agar kerjaan juga tidak terjeda Enaknya bor baterai seperti ini lebih simple ya Apalagi pada pekerjaan ketinggian dan otomotif Oke lanjut, kita juga sudah dapat chasan juga ya disini Sudah seharusnya ya Sobat Kreatif sudah ada baterainya Tapi chasannya tidak ada, kita yang repot ya Oke, kita lihat kelebihan lainnya dari bor ini yang bisa saya perlihatkan Kalau kita lihat disini untuk bagian pegangan bor ini lebih slim ya Sobat Kreatif Atau lebih ramping ya Cukup nyaman digenggam dan ringan Dan juga dilapisi rubber sekelilingnya ya Jadi tidak licin Sangat nyaman ya untuk genggaman dan pengoperasiannya Untuk baterai sudah menggunakan lithium ion 20V ya Sobat Kreatif Di belakang baterainya terdapat beberapa indikator disini ya Untuk mengecek kondisi baterai Apakah full, sedang dan kosong ya Selanjutnya untuk pada bagian triggernya Seperti umumnya ya bisa bolak-balik putaran dan lock atau mengunci trigger ketika kita posisikan Di tengah seperti ini Oke Sobat Kreatif dan bor BD367 ini juga sudah terdapat dua mode pada bagian atas Bisa kita lihat ya Mode 1 dan mode 2 Ini lebih ke pengaturan power ya Untuk mode 2 ini biasanya dipakai untuk pengeboran media-media keras Karena putarannya sedikit pelan ya Hanya powernya lebih tinggi Dan untuk mode 1 ini kebanyakan biasanya dipakai pada pemasangan skrup, rumping dan semacamnya Karena lebih cepat ya Sobat Kreatif Kita lanjutkan lagi Untuk pada bagian kepala terdapat pengaturan torsi ya Disini bisa kita lihat juga Dengan maksimal sampai 21 ya untuk torsinya Nanti kita coba fungsi torsi ini seperti apa ya Oke dan juga ada mode bornya Hanya bor ini tidak dilengkapi untuk pengeboran khusus beton atau tembok ya Sobat Kreatif Jadi memang tidak dianjurkan untuk pengeboran tembok atau beton Karena tidak ada mode drillnya Jadi hanya untuk pemasangan bau, skrup, rumping dan pengeboran besi kurang lebih 10mm ya Untuk ketebalannya juga Seperti itu ya Untuk caknya maksimal di bor 10mm ya Untuk lubang caknya maksimal pemakaiannya di mata bor 10mm Pada bagian depannya disini kita bisa lihat terdapat lampu indikator penerangan Yang selain itu juga sebagai warning ya peringatan penanda baterai lemah Kalau baterainya lemah indikator LED ini berkedip ya biasanya Jadi yang terdapat pada bagian belakang baterai untuk pengecekan isi baterai Sedangkan yang bagian depan ini lebih ke penerangan dan peringatan ya Kondisi baterai sudah mencapai kritis atau belum ya Oke sobat kreatif di tayangan ini Ini sobat kreatif bisa lihat ya kita coba fungsi pengaturan toshinya seperti apa Pada penyekrupan kayu dengan bau drumping yang akan dipraktekan sama senior saya dan juga guru teknik saya ya Om Deddy karya yang kebetulan hari ini ada silaturahmi kerasiqmalaya Kemudian kita bisa lihat ya Baiklah sobat reaktif untuk settingan torsinya berjalan dan berepek dengan sangat jelas Ketika dicoba pada penyekrupan pada kayu Untuk baut rumping dengan panjang 7 cm tidak mampu menembus kayu dengan torsi di 5 Ketika kita naikkan ke 11 barulah rumpingnya mampu menembus kayu Pada pengeboran besi pun sama ya terlihat ketika pengaruhnya sangat jelas Antara mode 1 dan mode 2 ya sobat reaktif Jadi bukan hanya pelengkap yang tidak ada fungsinya ya pada mesin board ini Oke dan mungkin kurang lebihnya yang bisa saya ulas dan infokan untuk unit dari Doris BD637 ini Seperti itu ya sobat reaktif semoga bermanfaat Dan semoga kedepannya hari karya juga mampu mereview membagikan info lainnya yang bisa bermanfaat dan berkelas Apapun ya seputar yang berhubungan dengan teknik kelas listrik dan semacamnya Untuk sekedar menambah wawasan saya dan sobat reaktif lainnya ya Akan perkembangan dunia teknik dan info-info menarik power tool lainnya ya Oke jika barusan kita sudah mengulas alat power tool permesinan yang canggih Sekarang kita coba buat alat manual sederhana untuk menambah wawasan imajinasi dalam berkarya dan pengembangan Jadi jangan lupa sobat reaktif pada teman nontonnya cemilan kopi dan lainnya ya Karena durasi video kali ini sangat spesial tanpa telur ya Semoga banyak isi-isi positif yang bisa kita ambil dan bagikan lagi Kita mulai dari pertama Oke dan disini bahan pertama yang akan saya pakai Saya akan pakai perbekas mobil dengan ketebalan kurang lebih 13mm Saya rasa sudah cukup ya sobat reaktif Karena saya akan buat alat potongnya dengan ukuran dan peruntukan kerjaan yang khusus bahan-bahan kecil ya untuk memotongnya Oke dan untuk selanjutnya saya membutuhkan 2 buah potongan plat persegi Jadi kita pakai lebar bahannya ya untuk menendainya agar bentuknya persegi seperti ini Jika sudah saya tandai seperti ini saya akan garis melingkar dengan jangka ya Untuk mencari center pas titik tengahnya Untuk saya buat tanda membuat lubang pada titiknya ya Baiklah dan kenapa saya memilih dalam pembuatannya memakai bahan per seperti ini ya Saya pakai bahan ini dengan tujuan agar sisi mata blade-nya mampu menahan kekerasan media yang akan dipotongnya Karena seperti yang kita ketahui ya sobat reaktif bahan per mobil seperti ini mempunyai unsur lapisan baja di tiap sisinya Dan kita memang membutuhkan sisinya ya sobat reaktif Jadi gak pulba aja ya bahan per seperti ini ada campuran besinya biasanya ya Oke kita lanjutkan lagi sobat reaktif di titik tanda center yang sudah saya buat tadi Saya akan buat lubang besar seukuran lahar atau bearing yang akan saya pakai pada alatnya ya Dan untuk di per satunya saya akan buat lubang untuk sebuah bau dan ukuran untuk lahar yang saya pakai disini Kurang lebih diameternya 35mm ya itu bearing roda motor ya sobat reaktif Harganya juga murah sekitar 10 ribuan di tempat saya Untuk bautnya saya akan sesuaikan dengan lubang lahar bagian dalamnya Saya pakai baut ukuran 22 ya disini yang sudah saya sesuaikan dengan lubang bagian dalam laharnya Jadi intinya kita sesuaikan saja lubang dengan bahan yang sudah disiapkannya ya sobat reaktif Oke dan kurang lebih seperti ini ya sobat reaktif yang saya maksudkan Sekarang saya akan bagi 2 untuk pernya dan selanjutnya kita satukan berhadapan ya 2 per yang sudah dipotongnya seperti ini Oke dan jika sudah sekarang saya akan buat setengah lingkaran pada bagian per yang terdapat laharnya seperti ini ya Ini saya maksudkan agar per yang terdapat laharnya dapat bermain memutar ya tidak menggesek atau terganjal alas alatnya Kalau untuk yang satunya kita tetap biarkan persegi ya sobat reaktif karena itu nanti akan saya patentkan dengan alas alatnya Dan agar sedikit lebih tinggi ya dibandingkan per yang ada laharnya jadi kita buat tetap persegi seperti itu Oke bisa dipahami ya sobat reaktif dengan apa yang saya tuju dan jelaskan kurang lebih seperti ini ya untuk tiap bagiannya Sekarang saya akan pasang untuk tuas atau pegangan penekan alatnya dan saya sudah siapkan ya dengan bentuk seperti ini Dan untuk bentuknya seperti apa bebas ya sobat reaktif yang terpenting sedikit naik dan jauh dari alas agar tangan kita ketika menekan Atau mengoperasikan alatnya luas tidak sempit ya dengan alas pada alatnya Baiklah untuk tuas penekannya sudah kita satukan dengan pernya ya seperti ini Jadi tuas ini harus sedikit naik ke atas ya sobat reaktif tidak sama rata dengan pernya Dan per yang terdapat laharnya harus lebih tinggi daripada per yang persegi Tujuannya sudah bisa dipahami ya dari tayangannya juga Agar tidak ada gesekan per dengan alas Baiklah sekarang saya akan lanjutkan lagi disini saya akan buat beberapa coakan pada bagian atas pernya Untuk membuat mata penjepit alatnya Coakan ini tempat menggunting atau mengepress paksa ya media potongnya Untuk ukuran coakannya disesuaikan saja dengan maksimal kekuatan alatnya Mampu memotong bahan ukuran berapa ya maksimalnya Saya mendesain alat ini untuk kekuatan maksimal pemotongan besi beton 6 mili ke bawah ya Jadi saya buat coakannya dengan ukuran 8 mili kurang lebih Saya lebihkan ukuran coakannya enggak dipaskan dengan ukuran maksimal bahan potongnya ya Karena bahan besi biasanya tidak sama meskipun angkanya sama terdekat 6 milimeter Bisa dipahami ya sobat reaktif kita lebihkan saja Enggak dipaskan asal jangan over ya melebihkannya Jangan sampai alat ini khusus untuk 6 mili ya maksimalnya Kita buat coakan dengan ukuran 10 mili seperti itu ya Bisa dipahami ya sobat reaktif Sekarang saya akan patenkan dengan lasan untuk baut dengan per duduknya Ini agar fungsi lahar berjalan Jadi yang memutar itu bukan bautnya ya tapi laharnya Jika sudah saya akan siapkan bahan untuk alasnya ya Dan untuk bahannya saya akan pakai sisa potongan bahan utamanya Saya akan satukan blade atau pisau alatnya yang sudah kita cowak tadi ya Dengan bahan alasnya tepat di bagian sisinya seperti ini Dan seperti ini setelah saya lengkapi dan pasang dengan alasnya ya sobat reaktif Sekarang saya akan buat stopper dengan potongan plat kecil pada bagian yang saya tandai merah ini Ini untuk menjaga agar tangan tidak terjepit ya dengan alas ketika memulai pemotongan Baiklah sobat reaktif untuk ukuran tinggi stoppernya sesuaikan dengan ketika blade menutup atau pull menggunting seperti ini ya Sekarang saya akan tambahkan tuas sambungan yang sudah saya siapkan seperti ini Ujungnya saya pakai pipa agar waktu memotong bahan-bahan yang paling kecil atau ringan Kita nyaman memakainya ya sobat reaktif Dan agar ketika kita memotong media keras bisa kita sambung dengan pipa lain untuk menambah tenaga penekanannya Saya buat terpisah tidak dipaten ya dengan rasan Sengaja agar sewaktu-waktu bisa saya sesuaikan dengan tuas yang ukuran panjang dan pendek Dan ini tentunya bebas ya sobat reaktif Jika sobat reaktif mau membuat alat seperti ini untuk tuasnya dengan sistem seperti apapun bebas sama saja fungsinya ya Oke sobat reaktif dan untuk selanjutnya disini saya akan buat stopper ukuran potongannya Untuk bahannya yang pertama disini saya sudah siapkan potongan pendek pipa dengan diameter dalamnya Saya sesuaikan dengan rel atau jalur stoppernya yang akan dipakai nanti ya Di pipa ini sudah saya pasang pengunci dengan baut yang sudah saya alas Untuk bahan kedua saya sudah siapkan potongan besi siku ukuran 50x50 dengan panjang kurang lebih 8 cm ya sobat reaktif Yang pada bagian tengahnya sudah saya lobangi seperti ini Lobang ini untuk kita tempatkan bahan pertama dengan posisi seperti ini ya Oke lanjut bahan ketiga yang sudah saya siapkan disini saya pakai pipa setengah in Untuk jalur stoppernya dengan panjang kurang lebih 40 cm ya Di ujungnya sudah saya pasang dengan mur 22 sesuai dengan baut yang dipakai di pertama Karena nantinya jalur atau rel ini kita tempatkan atau pasang pada bautnya ya Oke kita coba pasang saja semuanya untuk setiap bahannya ya sobat reaktif Terima kasih telah menonton Oke dan seperti ini sobat reaktif kelengkapan akhirnya stopper ini kurang lebih fungsinya untuk mendapatkan potongan yang sama Tanpa harus kita berulang-ulang menarik meteran Dan juga sangat baik untuk mencari hasil ukuran akurat pada hasil potongannya ya Bisa dipahami ya sobat reaktif Oke sebelum kita ke uji coba alatnya disini saya akan sepuh dulu bagian blade-nya untuk menambah kekerasan pada bahan pisaunya Dan untuk menjaga regas atau tumpul ya sobat reaktif Apakah hal seperti ini penting? Sangat penting kalau menurut saya Dan itu salah satu kenapa saya memilih bahan pair seperti ini untuk blade-nya Karena saya membutuhkan kekerasan bagian sisi bahannya yang berbahan baja Dan penggunaan sepuhan ini tidak jauh beda pada pembuatan semacam pisau dan pendang ya Untuk menimbulkan bahan baja dan menambah kekerasan pada bajanya agar tahan tekanan Karena membuat alat potong besi seperti ini tidak perlu membutuhkan blade yang tajam semacam pisau atau pedang seperti itu ya sobat reaktif Tapi lebih membutuhkan kekerasannya yang di atas bahan yang akan dipotongnya Karena sistemnya menjepit memaksa adu perkuatan ya dengan bahan yang dipotong Semoga bisa dipahami ya sobat reaktif dengan apa yang saya coba uraikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke dan baiklah sobat reaktif sekecil ini ya yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini sangat jauh dari kata besar Tapi meskipun begitu harapan semoga bisa jadi dampak manfaat yang lebih besar untuk hari ini dan generasi-generasi selanjutnya Agar lebih kreatif dan lebih semangat dalam berkarya ya Lebih besar perkembangan dari apa yang dikembangkan lebih dari yang saya buat di hari ini oleh generasi-generasi selanjutnya Tetap yakin dan optimis kalau dari apa yang kita kerjakan dan pelajari akan tetap menuju berhasil ya sobat reaktif Meskipun hari ini kita hanya bisa memulai dengan karya yang kecil Kita harus yakin kalau suatu hari nanti ada karya yang besar Buah dari karya yang kecil yang sudah kita tekuni di hari ini ya Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya ya sobat reaktif intinya kita harus siap berhati-hati Punya keinginan harapan dan rencana sisanya biarkanlah karena sudah ada yang mengatur dan mengurusnya Semoga ini semua bisa jadi penyemangat untuk kita semuanya dan lebih baik lagi ya sobat reaktif Insya Allah amin Insya Allah tidak ada salah lain maksud juga ya untuk mengurui dan mengejari siapapun dan merasa yang saya lakukan sudah benar Saya hanya seorang pemula yang sama sedang belajar untuk lebih baik lagi ke depannya amin Jadi tetap semangat untuk semuanya kita belajar bareng ya sobat reaktif Oke sobat reaktif mencari atau berikhtiar lebih baik dan bermanfaat daripada menunggu dan pasrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh